Pertama itu saya masuk di ASRI, 68 mbak, jadi pasca 65 ya, jadi 68 itu masih terasa sekali bahwa apa-apa yang masih berbau dengan masalah 65 itu agak mencekam. Jadi kita tahu betul di ASRI itu ternyata mereka-mereka itu sangat-sangat longgar sekali, memang di ASRI longgar dan saat itu memang di keluar ASRI ada studio-studio atau sanggar yang dimana bernaung di bawah bendera-bendera tertentu, yang paling tidak yang netral adalah sanggar bambu waktu itu. Dan saya ada di sana, saya masuk ke sanggar bambu dan sampai ke sekitar tahun 70 di situ, digembleng sama teman-teman semuanya, sanggar bambu dan terlihat bahwa semua teman-teman itu memang selalu ingin keluar dari masalah-masalah politik pada waktu itu ya. Sedangkan di Jogja pada waktu itu dicanangkan bahwa kota kebudayaan, kota kesenian yang dimana kalau kita mengibarkan bendera kesenian, itu yang namanya aparat itu agak enggan dengan kita. Di situ ada macam-macam persoalan, salah satunya juga ada gali-gali yang juga rambutnya kuondrong, gini yang rame dengan Jogja, tapi kita diestimewakan anak-anak seni rupa, anak-anak ASRI tidak diapapakan pada waktu itu. Walaupun bentuknya dan tingkahnya sama dengan orang-orang yang gali-gali itu. Sehingga sekitar tahun 70 itu saya membentuk kelompok, yaitu paling sederhana waktu itu kelompok 5 dengan teman-teman. Itu selalu, selalu membincangkan apa yang dikatakan diisi yang dianggap bahwa menyentuh masalah-masalah kesenian. Yaitu salah satunya masalah pendidikan konsep kesenian dari dosen-dosen yaitu misalkan barang-barang yang bentuk jadi itu bukan seni. Misalkan segitiga, bulatan, segi empat, janjaran genjang, anu segitiga sama sisi itu, itu bukan seni. Karena semua orang bisa dan pas dengan ukuran-ukuran tertentu, saya dan yang lain bisa sama. Nah ini, ini, ini membuat awalnya kami juga anu. Ayo, kita pameran. Waktu itu seni sono sebagai media dari anak-anak muda pada waktu itu. Kita pameran di sana, kita undang dosen-dosen. Pak, ini ada karya yang bagus sekali. Mereka melihat kita, mereka tahu bahwa kita melawan ide-ide yang dilontarkan diisi, tapi dengan jalan positif yaitu kita pameran. Kita pameran, membuat karya seperti itu kita pamerkan. Dan pada waktu itu ya, akhirnya mereka mempertimbangkan juga. Karena keseriusan kita, jumlah misalkan jumlah pameran ya, jadi tiap anak itu pada waktu itu harus empat puluh biji. Untuk memperlihatkan, apa, sikap atau karakter atau pribadi seseorang itu, dosen itu akan melihat empat puluh baru ketahuan, oh kamu itu ini. Ini ekspresionis, ini orang-orang abstrak, ini gini ya. Nah ini, kami tentang juga. Saya pameran tunggal, satu di satu rumah gitu, saya apa, saya kosongkan satu kos-kosan, tempat kos itu saya kosongkan, kita lapor putih bersih, kita taruh satu lukisan. Lukisan satu agak besar pada waktu itu, ya satu meter kali, satu meter mungkin. Itu saya anu undangan secara resmi, kami mengundang semua, termasuk salah satu waktu itu, dosen yang paling dekat dengan saya, Fajar Sidiq, dan yang melontarkan itu Fajar Sidiq, saya anggap dia yang harus datang. Dia seandang suruh datang, kamu Pak Fajar kak harus datang, gitu. Akhirnya dia datang juga, datang pada waktu itu dia naik sepeda. Dia datang ke situ melihat, dia hanya bilang, kamu main-main aja. Kamu selalu main-main dengan saya, kamu gak pernah serius di dalam kesenian. Dia memang begitu, enggak Pak, ini serius Pak, ini akan saya mengundang seluruh teman-teman, seluruh asisten untuk diskusi di sini. Saya melontarkan satu karya ini, ini kita diskusikan bersama. Dia gak mau, dia pulang, gak mau aku kalau kamu gak serius. Kalau kamu serius, aku akan datang. Nah itu, dia sama-sama bersih kokoh, seperti itu. Cuman dia, artinya dia itu melihat bahwa kelompok daripada kami itu memang serius di dalam mempersoalkan kesenian. Walaupun di sini, dia menolak masalah-masalah itu. Nah, paling akhir, kalau di seni rupa baru itu berawal dari Jakarta, di Jakarta Desember Hitam. Itu, kita diundang sama tim Jakarta yang mengundang untuk pameran besar seni rupa Indonesia. Itu diundang saya sebagai mahasiswa dan dialamatkan di rumah. Semua rumah. Jadi, teman kami yaitu lima orang. Saya, Harsono, Hardi, Nani, Siti, Adi, Adi, itu diundang untuk pameran di Jakarta. Sedangkan dosen-dosen juga diundang untuk pameran Jakarta. Akhirnya kita ngomong-ngomong di sekolahan, kamu diundang, ya diundang. Kamu diundang, ya saya atas nama seni rupa, muda, anak muda pada waktu itu. Sudah, kita berangkat ke Jakarta, terjadilah diskusi-diskusi pada waktu itu. Kita menolak semua konsep-konsep dari Panitia. Sedangkan Panitia itu cenderung banyak dari isi. Dari Asri, Asri Jogja, Abas Ali Basah, Pak Widayat, Pak Anu, segala macam. Dan yang dapat hadiah seni adalah dua orang dari Asri dan yang lain dari ITB sama Jakarta. Nah, itu kami tolak semua. Akhirnya terjadi satu polemik gitu yang nggak akan selesai di dalam diskusi. Yaitu pertama pada waktu diskusi itu mereka tidak pernah mengenal mahasiswanya. Itu di dalam diskusi penuh seluruh. Mereka mengatakan kenapa si A, si B, si C kok nggak dapat hadiah. Yang dapat hadiah kok yang tua-tua. Pertama itu. Karena mereka nggak kenal kita. Yang kedua, artinya kita masih muda. Yang kedua, kita menolak pemilihan pemenang gitu. Kita menolak sayang barang untuk menang. Jadi di kesenian nggak ada. Yang menang yang kalah nggak ada. Seorang Afandi sama seorang Sujaweno misalkan. Yang bagus yang mana? Nggak ada. Lain, Sujaweno lain, Afandi lain. Sehingga mereka marah sekali. Hampir goyah pemberian hadiah seni itu. Sehingga kita harus sedangkan pada waktu itu kita menyodorkan anak-anak muda menolak semua mereka. Akhirnya kita ada sedikit insiden di dalam pemberian hadiah itu. Kita memberi peti mati, memberikan statement, memberikan karangan bunga, segala macam. Kita karangan bunga turut bela sungkawa atas meninggalnya. Sini lupa Indonesia ini. Wah rame. Enggak marah semua. Panitia termasuk dari Jogja itu. Semua marah. Akhirnya dilanjutkan, diskusinya dilanjutkan di rumah makan itu. Yang kita nggak pernah tahu itu. Di rumah makan itu kita baik-baik aja semua. Kita ngomong sama dosen-dosen kita, segala macam. Kita dikasih uang untuk pulang ke rumah. Dikasih segala macam. Begitu kita pulang, daftar kuliah sudah ditolak. Jadi yang nolak adalah dosen-dosen yang di Jakarta itu. Karena mereka adalah direktur, segala macam. Hingga akhirnya kita di skorsing tak terbatas. Lima orang. Sedangkan teman-teman yang dari Jakarta, enggak semua dari Bandung yang menandatangani Desember Hitam. Itu semua tidak. Ternyata kita waktu menyodorkan Desember Hitam itu, mereka marah sekali. Di situ ada segala macam. Ada kok statementnya. Kenapa ya, Pak, tindakan dosen-dosen di ASRI sangat keras kalau dibandingkan dengan misalnya dosen di ITB ataupun di Jakarta terhadap tindakan mahasiswa ini? Ya, pada waktu itu, kita itu, saya anggap bahwa mereka itu terlalu dekat sama kita. Jadi kita itu sama sekali nggak pernah takut sama dosen-dosen. Karena kita anggap bahwa dosen itu bapak kita, saudara kita, atau teman dekat kita. Jadi kalau di Jogja itu kita main bareng. Kalau malam itu didatangi untuk diajak makan, diajak segala macam, diajak diskusi, segala macam. Terlalu dekat kita. Jadi tidur di rumahnya Pak Fajar, ngomong-ngomong disuruh, ini-ini segala macam. Itu sehingga kita sangat vokal di dalam diskusi. Lima orang temen itu. Sehingga mereka itu kelihatannya kayaknya ini kok mahasiswanya kok menyerang dosen. Dan itu umum, untuk umum semuanya. Dan kita nggak merasa, karena malamnya kita masih diundang untuk makan. Kita makan bersamanya. Kamu pulang kapan? Besok. Oh ya, kita makan. Makan, kita makan bersama, dikasih duit. Ada yang, Pak, aku nggak punya duit. Gai pulang, kasih duit. Masih nggak ada apa-apa. Cuma, dia itu telpon ke ini, ke Jogja, karena kita pulang, besoknya kita daftar. Herkristrasi. Jadi, mereka tahu betul. Kamu besok daftar, iya. Iya, salamku sama dosen-dosen yang lain. Dia bilang gitu, oke. Nah, kita daftar, ditolak semua, anak lima itu. Kita tanya, mereka bungkem semua. Apa itu? Nggak tahu. Termasuk, Anda aja yang tanya pada diri Anda, kenapa? Akhirnya, kita usut-usut. Kenapa? Saya nggak punya kesalahan akademik. Kesalahan akademik, kenapa? Akhirnya, mereka bahwa, ini ada telpon dari Jakarta, Anda berlima, nggak boleh. Ikut. Nah, di situ, kita undang wartawan, kita ngomong sama wartawan. Sekolahan ini ternyata sebuah NV, sebuah PT yang bukan perguruan tinggi yang anu, tapi kayak perusahaan gitu. Di anu saya nggak punya kesalahan apa-apa. Ada telpon dari Jakarta. Rame. Sampai akhirnya ada, ada anu, apa? Masuk ke koran, kita di-blue up semuanya. Menteri juga tahu, sekolahnya tahu, dipindah-pindahkan. Dosennya Pak Abbas pindah Pak ini. Pak Abbas marah memecat semua dosen-dosen yang ngepro kita. Semua dosen-dosen yang ngepro kita. Pak Sudarmaji itu langsung lari ke tim. Dia jadi dosen tim. Terus, ini, yang ke mana? Dia lari ke Semarang, Undip. Yaitu, Pak Sapa itu? Darmanto Yide. Darmanto Yide. Itu barusan masuk diangkat sebagai dosen. Dia memiak kita. Dia nggak tahu. Kita senang ngomong-ngomong sama dia. Langsung dipecat. Dia nggak jadikan itu. Banyak kok yang anu. Banyak yang kecil-kecil juga. Nah, ini menjadikan, jadi rame, menjadikan kita kayaknya, untuk mahasiswa setelah kita, banyak dikatakan bahwa kita itu memang teror, pemberontakan gitu loh. Jadi, kita itu negatif sekali pada waktu itu. Dan kita aktif di dalam keluar, yaitu di seni rupa baru. Terus pulang ke kampus, saya di pipa itu. bersama teman-teman di pipa. Dan itu sudah lepas sekali dengan anu. Memang benar-benar menyerang, betul. Teman-teman yang kelompok-kelompok yang memang pada waktu itu dekat sama saya. Tunggit bersama kita. Apakah Dapak juga belajar tentang sejarah? Iya, iya, iya. Sejarah apa gitu? Ya, pada waktu itu kita memang murni ya di seni lukis, yaitu sama sekali tidak mempelajari tradisi, ya. Seni rupa barat, filsafat-filsafatnya barat, semua. Dan di situ walaupun di asli itu anunya sama ITB beda sekali. Di asli sangat-sangat timur dan Jawa, Indonesia. Yaitu ada Afan di kelompok. Sujoyono juga sering di situ. Semua pada di Asia atau ketunuran di asli itu. Sedangkan di ITB pada waktu itu sempalan dari teknologi ya. Anunya teknologi. Hingga dia pada lebih cenderungan pada teknologi dan seni modern pada saat itu. Hingga Pak Darta itu pindah ke ITB karena apa? Abstrak gitu ya. Seni lukis. Eh, seni patung. Ya, walaupun ada cerita lain Pak Darta juga. Tapi lebih cocok di Bandung, walaupun Pak Darta. Karena kalau di Jogja sini kan semua masih klasik. Dianggap bahwa ada Pak Edi Sunarso, ada ini yang semuanya, fikur-fikurnya masih klasik ya. Terus kalau misalnya sewaktu di pelajaran, di mata kuliah sejarah gitu ya kan, kan juga Afani gitu kan, Sujoyonil, apakah juga kan tema-tema karya mereka kan dekat dengan isu-isu kerakyatan gitu kan. Nah itu setelah, ya setelah 65 itu gitu, apakah masih dibicarakan gitu tentang isu-isu kerakyatan itu di karya-karya mereka? Kalau di dalam, kalau di dalam, di Asri sendiri, itu enggak beda. Dan sangat-sangat anu, enggak, kita pernah anggota Dewan Mahasiswa, pada waktu itu, kita dengar Hendra Gunawan itu keluar, bisa bebas dari, dari, dari anu, apa, apa ya, bui penjara, boleh bicara di, di anu, di luar, kita mengundang dia untuk datang ke, ke isi, 78, 78 ya, itu dia, pertama kali dia keluar, dan kita undang langsung, Dewan Mahasiswa yang undang, untuk bicara di anu, masalahnya itu masalah zaman 65 kebelakang itu, masalah bahwa, apapun yang terjadi di Indonesia, kalau saya membela rakyat tetap rakyat, saya adalah di antara rakyat-rakyat itu, dia berani sekali, pada waktu itu orang masih ketakutan untuk bilang rakyat itu, itu dia, dia bicara gitu di muka, anak-anak itu, jadi saya kira semuanya masih anu, dulunya memang ada anu apa, lembaga-lembaga yang kerakyatan itu, terakradat, 10 series, buah didika lah, dan kita sungguh lari, pan salon di si racing, lembutan yang terjadi di Indonesia, selamat menikmati anytime. terakhir paling muka, dan olhar 6 kawasan beli kerana dari saya . selamat menikmati siapa di Україan complexity, ya seperti ini,